Halo teman-teman apa kabar ketemu lagi di BDB channel disini kita akan mengupas besar tentas informasi seputar dunia burung danungkas langsung dari sumbernya Nah kali ini ada oleh-oleh dari kota Klaten kemarin kita sempetin mampir ke tempatnya omjek di Jackpot Farm Klaten ya di tempat omjek ini kita bisa lihat dia seputar penangkaran finc nya seperti kita tahu di tempatnya omjek ini di Jackpot Farm ini sudah berhasil ditangkarkan berbagai macam burung finc baik burung finc lokal atau finc santara sampai dengan finc import ya jadi memang bermacam-macam finc ditangkarkan di penangkarannya pada awal memulai penangkaran burung pritas finc ini objek ini dianggap orang stress ya dianggap orang gila karena menangkarkan burung yang enggak ada harganya tapi dengan ketekunan dan totalitas akhirnya objek bisa membuktikan bahwa sekarang ini of finc juga harganya juga sudah mulai mahal dan juga sudah memulai banyak penggemarnya ada juga banyak kontes-kontes baik singing maupun eksotiknya seperti apa cerita lengkapnya langsung aja kita simak penjelasan dari omjek berikut ini Halo teman-teman BDP channel perkenalkan nama saya omjek owner CV Jackpot Farm perjalanan saya melihara finc sejak mulai kenal ombik Java Indonesia finc tahun 2008 dimana waktu itu saya masih kerja koperasi yang mohon maaf gajinya sangat minim sekali bahkan untuk menumpang hidup saya dengan anak industri saya bisa dikatakan tidak cukup dari situ yang dulu waktu finc masih harga murah saya mulai pelihara finc dengan menabung dengan dukungan umbik Java beserta dukungan Om Serna Prasetya Malangantan saya suruh konservasi jenis finc ini beberapa finc lokal yang waktu itu masih dianggap remeh dan enteng sebagai burung hama yang waktu itu dimana materi burung finc sangat susah sekali karena saya masuk di Jawa saya masih berburu jadi tidak ada market yang khusus menjual finc jadi masih sebatas kolektor 2008 saya mulai dengan keterbatasan modal dalam arti burung waktu itu masih orang bilang dianggap orang gila burung pipit dipelihara tapi teman-teman dan saya sendiri tetap bersabar untuk memelihara finc dan dengan keyakinan pasti nanti harganya akan naik karena dimana orang jarang sekali pelihara karena keesotikannya juga tidak mengalahkan burung lain 2008 saya pelihara 2009 mereka sudah banyak yang produksi dan akhirnya saya memutuskan keluar dari perusahaan kooperasi saya memilih keseriusan totalitas dalam ternak finc dan itu saya kandang masih aviari sangat kecil sekali sangat minim memakai kandang 1x2 meter dan beberapa kandang baterai seperti kandang lobet pada umumnya sampai bertahan 2016 dari hasil finc saya ke Sulawesi untuk mencari beberapa materi burung yang dulu dimana belum masuk ke jawa burung bondol kepala coklat sama bondol taruk disana saya kendala untuk mengirim ke jawa tidak bisa saya harus lewat ke ksda dan saya ke ksda itu harus ada kuotanya tapi alhamdulillah setelah saya ditanya orang kehutanan panjang lebar untuk apa burung pipit dikirim dan saya berterus terang kepada beliau bahwasanya burung ini akan saya tangkar untuk budidaya di jawa dan akhirnya diberi kemudahan mereka memberikan waktu itu belum memakai sardien surat keterangan bahwasanya burung tidak dilindungi untuk dimanfaatkan penangkaran dengan izin itu saya mempunyai banyak fin-fin nusantara dan akhirnya dari hasil jualan fin setelah diarahkan bapak prihanto di ksda sutra bahwasanya penangkarannya harus dilegalkan dan akhirnya saya membuat penangkaran di sulawesi tenggara dengan hasil penjualan fin akhirnya didirikanlah 2017 cv jaktut pam yang mempunyai izin edar izin penangkaran secara legal yang terdaftar di kkh ya akhirnya sampai sekarang saya tetap bertahan di penangkaran fin Halo teman-teman BDP channel kita akan bahas burung fin yang ada di cek betfam yang sudah produksi di kandang aviari saya ini bekas musambiksin produksi disini cuma sekarang memacet karena kemarin saya stok ratusan fin disini mereka stress belum adaptasi lagi karena saya pindah di aviari depan dan ini sudah mulai bikin sarang lagi afrikan fire fin pipit api ini tidak lama kemungkinan akan menelur lagi afrikan fire fin dipam saya sudah produksi dua kali disini sekitar satu tahun belum ada ya sekitar enam bulan sudah produksi dua kali satu produksi kemarin sudah saya bahas di BDP channel yang episode kemarin ada lima anaknya yang kedua kali empat terus ini bekas sarang red chick cordon blue produksi disini saya pindah di aviari yang sebelah karena disini saya khususkan burung-burung yang kecil supaya tidak tarung cordon blue disini baru satu kali produksi ada anaknya tiga tapi yang dua kemarin dibawa temen sepasang tinggal satu ekor anaknya betina jadi disana ada satu jantan dua betina terus di eh sarang ini sudah usai golden blister yang sudah beranak kemarin golden blister anaknya tidak bisa banyak disini rata-rata hanya tiga ekor nah ada disana itu yang terbang-tebang pakai tagging saya cincin warna hitam dan ini indukan yang satunya lagi eh sudah mau nelur ini eh sudah bikin sarang eh ciri-ciri golden blister kalau sudah mau bertelur dia biasanya sarang terus eh alasnya biasanya dikasih bulu-bulu kalau sudah ada bulu-bulunya itu biasanya sudah mau nelur tapi kalau hanya serabut-serabut seperti ini biasanya baru ritual jantan ngerayu betina untuk bersarang eh untuk golden blister itu anakannya saya campur disana itu yang ada tagging-tagging saya itu itu anak-anakan saya saya campur yang burung-burung kecil di awal-awal penangkaran 2008 dikatakan orang gila orang stress orang main-main karena burung itu udah waktu itu harganya sangat murah sekali bisa dikatakan hanya ribuan rupiah paling mahal puluhan ribu rupiah dan terbukti sepak saat ini teman-teman luar negeri bule bunga timur tengah banyak yang bermain di Indonesia di farm saya hanya sekedar melihat penangkaran-penangkaran saya koleksi-koleksi saya sudah banyak sekali teman-teman luar negeri kuwait khususnya datang ke sini untuk melihat penangkaran burung fin saya nusantara khususnya dan saya banyak belajar dari mereka cara menangkar burung fin secara totalitas secara serius dengan keyakinan akan membuahkan hasil dan inilah hasil daripada penangkaran saya selama perjalanan sebelum fin banyak diminati seperti sekarang ini belum ada eventnya dulu sekarang sudah mulai banyak event-event burung fin singeng maupun eksotiknya untuk area hasil fin ini Alhamdulillah saya bisa mendirikan CV terus semua perizin-perizinan saya seperti izin izin tangkar izin perawatan perawatan gaji-gaji perawat burung saya itu 60% dari hasil penangkaran fin dan penjualan fin saya jadi yang 40% memang saya ini mempunyai izin edar dalam negeri izin tangkap dan izin edar izin kumpul dari Sulawesi Tenggara dulu mengurus perizinan saya mundur-mandir ke Sulawesi itu juga dari hasil penjualan burung pipit meskipun saya banyak menangkar beberapa macam jenis peret dan daft tapi 60% orientasi saya dari hasil penangkaran burung fin ini lombok ini proses adaptasi kemarin pakai sangat gantung setelah mereka tahu lokasi disini bisa lepas untuk nambah materi disini ini properi yang ini tumbuh-tumbuhan yang seperti ini sangat disukai burung fin karena rimbun nah ini mereka bikin sarang sendiri nih di dalam itu banyak teman yang tidak berani karena ada yang baru nyaran ini mereka bikin sendiri mereka nantang sendiri banyak yang sudah bertelur disini sepertinya nah kalau ini sepeda ini hanya untuk ornamen sadar tidak ada fungsinya nah ini sarang-sarang kekuatan ini ternyata banyak tidak digunakan fin mereka kalau ada tanaman yang alami mereka suka kita bikin sarang-sarang sendiri juga dengan kekuatan manusia kecuali gondok-gondok seperti ini memang gini-ginis beratik ataupun titilea ternyata mereka memang lebih suka di gondok tidak bikin sarang alami di pohon tidak seperti kodong burung dan apa gondok-gondok lainnya ada beberapa macam burung yang hidup di pegunungan biasa perihara disini jadi bisa tidak saya tutup biar tidak masuk di sini cuma untuk perjambangan saya akan menggunakan air asin saja mereka akan mandi sini di bolang nah kalau pakan-pakan ini saya guna seperti ini cuma biar cepat saya gunakan ini saya dari kemarin berusaha ganti karena kemarin lipun terus itu untuk mandinya tanpa-napa mandinya ini sayuran-sayuran mereka dan ini pakan mereka yang hitam-hitam ini sudah dimakan oleh mereka ini biasanya saya 2 hari sekali saya ganti karena pasti habis untuk maksimal produksi di aviari saya itu harus banyak dikasih protein kayak kroto telur rebus saya serut saya parut kecil-kecil sayurannya harus ada setelah tersedia kebersihan kandang juga utama maksudnya biasanya memang banyak kutu disarangnya mereka tidak mau bertelur saya kasih itu aku tutap kalau belian saya semprot 1 bulan sekali disini kenyamanan kandang juga penting atapnya saya tutup seperti ini supaya tidak bisa tikus masuk mereka merasa nyaman kalau ada tikus biasanya mereka akan meninggalkan telur meskipun itu tikus tidak menggigit tapi mereka merasa terganggu biasanya dia menelur tidak akan di ngeram ada beberapa jenis bibit yang bodinya kecil jadi mereka khusus burung yang mempunyai badan kecil ya untuk jenis bibit yang paling mudah disangkal di jenisnya ini ini baru baru sekitar 2 bulan belum ada ini saya cek dulu bodohnya nah ini ini sudah ada telurnya ini baru cuma ada 2 bulan ini hari ini saya kasih masuk burung-burung datik ini juga ada telurnya ini nah ini yang lainnya belum cetok sarang mereka jadi mereka nanti kalau mau besar mereka cukup ngambil dari sini karena disini khusus burung kecil jadi tidak saya kasih maksimal burungnya sama belum dapat lagi burung yang seukuran kecil tipis tipis yang berukuran kecil jadi kalau diharapin kalau mau bikin api hari jangan burung yang berukuran besar dikasih satu sama menjadikan satu sama yang berukuran kecil nanti mereka berkelahi kasihan burung yang berukuran kecil matanya nanti kalah satu pengalaman dulu disini saya kasih tipis bondrol ternyata mereka suka mematuk-matuk pohon seperti ini akhirnya banyak yang mati saya pindah di standar sebelah sana yang banyak pohonnya mereka kalau banyak pohonnya malah aman karena dia tidak mematuk-matuk daripada daun-daun seperti ini nah ini kemarin sarang burung meyambik yang sudah ada enakannya sekarang burung terbesi lagi karena kemarin saya campur banyak sekali burungnya baru saya pisahkan lagi harapan saya pin-pin ini masih saya simpan minimal lima pasang tiap jenisnya nah nanti bisa saya manfaatkan untuk dijual kalau sementara ini saya masih memperbanyak materi maupun jumlah jadi saya masih mau bikin aviari di sebelah sana untuk saya perbanyak dulu sendiri kendalanya pin ini biasanya mereka adaptasi jadi kadang mereka sudah mau bertelur direbut temannya yang lain padahal sarangnya banyak yaitu harus tahu ukuran mereka ada yang besar ada yang kecil itu harus dipisah jadi untuk yang disini ukurannya mereka tidak terlalu besar dan kecil jadi harus minimal satu ukuran bodinya jadi kalau besar saya pindah jenis-jenis loncura saya pindah ke sana apalagi jenis klatik dia nakal biasanya akan merebut sarang-sarang burung lain maksud saya jenis afrika lebih mudah firebane golden bristed sama African cordon blue dia burung yang sangat mudah adaptasi menurut saya tapi hanya satu pendalam makan harus banyak dikasih makan serangga karena dia membutuhkan banyak protein dibanding jenis-jenis loncura jenis begil kuncinya ada pada protein dan kenyamanan kandang 60% mereka memproduksi harapan ke depan semoga banyak burung pin nusantara saya di Sulawesi Tenggara saya akan mengajukan hasil penangkaran saya untuk edar luar negeri bukan hanya lagi dalam negeri tapi kalau dalam negeri saya sudah mengantongi izin SK secara resmi tinggal izin edar penangkaran untuk ke luar negeri karena kalau hasil penangkaran itu tidak terpacu kuota tapi kalau dalam negeri kan hasil tangkapannya terpacu kuota tapi kalau penangkaran itu tidak terbentur dengan kuota dimana hasil penangkarannya ya itulah yang bisa dimanfaatkan untuk diedarkan karena ini bukan burung dilindungi jadi tidak harus menunggu F1, F2, F15 jadi ketika beranak itu pun bisa diajukan untuk izin edarnya ke luar negeri tentunya dengan bantuan dan arahan TSL di sana kalau teman-teman yang mau main-main ke penangkaran saya silahkan di Jawa maupun di Sulawesi dengan senang hati ngopi bareng salam since lover indonesian fin maju terus jaya salam bdb channel cukup sekian dulu teman-teman pembahasan kita kali ini sekali lagi terimakasih buat Om Jack di Jackpot Farm Klaten sudah bersedia beberapa lagi inspirasi dengan kita semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita informasikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa jadi sumber inspirasi dan motivasi buat teman-teman semuanya dan jangan lupa untuk dukung terus channel kita ini dengan subscribe, like, dan share biar kita bisa tetap akses menggadetkan informasi-informasi seputar dunia burung dan dunia selainnya sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik cara pembahasan yang berbeda tentunya selamat siang dan see ya sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax